Halo Assalamualaikum, hari ini kita akan membahas tentang soal pada bilangan bulat ya kita langsung saja masuk ke dalam soal jadi ini ada soal 20 dikurangi min 10 jadi ketika kalian ketemu dengan tanda min 2 begini dia akan berubah menjadi positif ya jadi min kali min jadi plus jadi proses penyelesaiannya adalah 20 ditambah 10 jadi plus hasilnya adalah 30 satu lagi ya 30 dikurangi minus 10 sama dengan 30 nah ini seperti tadi yang sudah saya katakan dia berubah menjadi positif ya jadi 10 jadi ingat-ingat aja ketika dia bertemu gini bersama-sama nanti dia akan menjadi positif jadi 30 sama 10 adalah 40 bentuk lain soal bentuk lain ya ini negatif 700 dikurangi 300 dikurangi 200 ini karena semua bentuknya negatif maka dia ditambahkan saja cuma nanti diberi tanda negatif depannya ya nomor 2 juga demikian 800 negatif 800 dikurangi 450 dikurangi 350 ini juga semuanya ditambah lalu diberi tanda negatif kalau bentuknya seperti ini positif 200 ditambah negatif 50 dikurangi negatif 40 nah ini dikurangi ya dan positif ini negatifnya 1 dikurangi jadi 150 nah yang ini ini berubah menjadi positif jadi positif 40 sehingga 200 ditambah negatif 50 dikurangi negatif 40 ya ini berubah jadi positif adalah 190 jadi tandanya aja nih posisinya yang perlu diingat ini sama ya seperti tadi 300 ditambah negatif 50 dikurangi negatif 10 jadi ini 250 ditambah positif 10 jadi 290 oke yang ini bentuk perkalian ya kak perkalian negatif 11 dikali negatif 11 negatif kali negatif jadi positif hasilnya 121 ini proses pengerjanya ya 1 kali 1 1 kali 1 1 kali 1 sini 1 kali 1 ini nah kalian jumlah kan 1 1 tambah 1 2 dan 1 di bawah hasilnya 121 jangan lupa ininya jadi positif hilang ya terus ini cuma 1 negatifnya negatif 7 x 15 ya 7 x 55 3 7 x 17 tambah 3 10 nah negatifnya tetap ada dia karena cuma 1 negatif 105 nah ini pembagian sama dia dengan perkalian ya jadi negatif 210 dibagi 10 dibagi positif 10 itu adalah negatif 21 jadi ininya 0 nya hilang ya kalau untuk bagian 10 jadi langsung 21 jangan lupa negatifnya ini 200 dibagi negatif 10 jadi negatifnya mau disini mau disitu jika dia cuma 1 dia tetap ada di depannya 200 dibagi 10 jadi negatif 20 oke kakak matematika itu sangat mudah jangan lupa selalu bersemangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh